Lembar kerja ini bikinnya cuma pake kanva loh Gimana caranya? Yuk kita buat Oke pertama buka dulu kanvanya Disini aku mau pake lembar kerja ukuran A5 Vertical Nah ini nih temen-temen, diklik aja ya Klik Nah ini dia tampilan awalnya Disini aku mau bikin covernya dulu Aku pilih elemen, aku cari rumput Nah ini aku pake yang gambar pertama aja nih temen-temen Diatur posisinya Nah selanjutnya aku mau cari gambar langit nih temen-temen Aku pilih grafis Oke selanjutnya kita scroll aja ke atas Nah ini dia aku mau pake gambar yang ini aja deh Nih aku atur dulu posisinya Dan nanti pindahkan posisinya ke paling belakang Nah udah jadi nih background covernya temen-temen Selanjutnya aku mau cari elemen Anak muslim Oke aku pilih grafis Nah ini nih aku pake yang ini aja Nih diatur dulu posisinya Nah kemudian aku mau cari huruf hijaiyahnya nih temen-temen Untuk ditaruh di papan putihnya itu Nah ini warna-warni nih temen-temen Bagus, kita pake yang ini aja ya Dimulai dari alif dulu nih Diatur aja nih posisinya Oke selesai ini dia Selanjutnya aku mau kasih judul Pilih teks Tambahkan judul Nah disini aku mau kasih judul lembar kerjanya Yaitu Belajar mengenal dan Menulis huruf hijaiyah Selanjutnya aku atur aja Ukuran dan posisinya Aku pindahkan ke atas Disini aku mau ganti warnanya nih temen-temen Kita liat ya warnanya Kayaknya biru kurang bagus ya Kita kasih hijau aja coba Nah ini bagus nih temen-temen Selanjutnya aku ganti fontnya jadi glicker Nah selanjutnya Aku pengen bikin tracing huruf hijaiyahnya Klik tambah halaman Disini aku ganti dulu warnanya Aku mau ganti warnanya hijau Kita coba biru eh Ih gak bagus temen-temen Kita pake hijau aja ya Oke ini dia Nah selanjutnya aku mau kasih lapisan putih di atasnya Kita pilih elemen bentuk Aku pilih yang ini Terus diatur dulu posisinya Dan kita ganti warna birunya ini jadi putih Oke Selanjutnya aku pilih bentuk Disini aku bikin kotak Untuk naruh huruf hijaiyah yang besarnya nih temen-temen Jadi kita taruh huruf alif yang gedenya disini Diatur aja ukurannya dan ganti warnanya jadi putih Terus aku mau kasih bingkai juga nih Ganti jadi dua aja ukurannya Oke selesai Selanjutnya aku pilih teks Aku mau kasih tulisan alif disini nih temen-temen Di dalam kotaknya Di dalam kotaknya Diatur aja ukurannya Kemudian aku pilih elemen Tracing hijaiyah Oke Nah aku pilih grafis Disini aku pake yang ini aja deh temen-temen Aku pake yang ini Terus diatur aja ya posisinya Oke selesai Nah disini aku mau nambahin Elemen lain Yaitu elemen Tracing alif Karena disini kita maunya alif ya temen-temen Disini aku pake yang ini aja nih Diatur dulu ukurannya Kemudian dipindahin Itu aku duplikat nih temen-temen Aku atur lagi Nah duplikat terus sebanyak Banyaknya Jadi terserah temen-temen Mau jumlah banyaknya itu ada berapa Oke selesai Selanjutnya aku pengen cari Huruf hijaiyah yang berharokat nih temen-temen Supaya ada panduan Cara bacanya untuk anak-anak Nah klik aja huruf hijaiyah berharokat Pilih grafis Disini kita cari alif yang baris di atas Di bawah Dan yang domah ya temen-temen Ini dia yang fatah Kita atur dulu Kita taruh aja nih Di bagian kanan yang masih kosong Oke selanjutnya Aku mau cari alif yang kasroh nih Ada nih temen-temen Dikecilin Diatur aja posisinya Dan terakhir Aku mau cari yang domah nih temen-temen Nah ini dia ada nih Nah disini Kita bikin juga panduan bacanya Klik aja teks Tambahkan judul Bikin disini A I Dan U Nah diatur aja huruf alfabetnya ini Sesuai dengan posisi huruf hijaiyahnya Jadi anak-anak tau Oh Eh kalau fatah bacanya A Kasroh itu bacanya I Kalau domah itu bacanya U Gitu ya temen-temen Nah selanjutnya Aku mau ganti warnanya dulu nih temen-temen Kita samain lah ya Jadi warna hijau Tapi agak lebih mudah Tapi ini nanti untuk warna bebas ya temen-temen Atau variasi kreasi seninya tuh terserah temen-temen aja Kalau ini aku bikin kotak-kotak gitu Kalau temen-temen gak mau pake kotak juga boleh banget Atau temen-temen pengen nambahin gambar lain juga bisa banget gitu ya Disini aku bikin aja Pake background kotak-kotak Nah ini dia nih jadinya temen-temen Gampang banget kan bikinnya temen-temen bisa bikin di rumah Bikin pake hp juga bisa banget Bisa buat untuk anak-anak di rumah Atau mau dijual juga bisa Atau untuk lembar kerja anak TPA mungkin gitu kan Cara nyimpennya Klik bagikan Unduh Disini temen-temen pilihnya yang cetak pdf ya Biar hasilnya bagus Terus klik aja unduh Selesai temen-temen Sekian tutorial aku Kalau temen-temen butuh tutorial lembar kerja anak yang lain Bisa langsung klik channel aku ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Di channel aku ada banyak banget tutorial yang bisa temen-temen ikuti Bisa buat anak-anak di rumah Murid di sekolah Dan bisa dijual juga Oke sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya Dadah